Indonesia mendominasi permainan, Asnawi Mangkuala melepaskan tembakan dari luar patak penalti, tapi bola masih bisa diamankan keeper Brunei. Indonesia mendapat penalti pada menit ke-62, wasyut menunjuk titik putih, Ustaz Sandi Walsh dijatuhkan oleh Muhammad Nazhan. Ramadan Sananta maju sebagai eksekutor, dia sukses mengonversi penalti menjadi gol setelah tendangannya ke arah kanan keeper tidak bisa dijangka penjaga gawang Brunei. Ramadan Sananta kembali mencetak gol pada menit ke-68, membawa Indonesia unggul 4-0. Dia menanduk bola muntah dari tendangan Riki Kambuaya yang ditepis keeper Brunei. Dimas Derajat mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-72. Sadil Ramdhani melepaskan umpan dari sisi kanan dan Dimas Derajat relatif leluasa menanduk bola untuk menjebol gawang Brunei. Dimas Derajat mencetak gol ketiganya sekaligus mengukir hat-trick pada menit ke-91. Tendangan mendatarnya dari dalam ketat penalti gagal diantisipasi keeper Brunei. Indonesia akan gantian tandang ke Brunei Darussalam di lag ke-2 pada selasa. Susunan pemain Indonesia versus Brunei. Kipar Nadia Argawinata, Sandi Walsh, Rizky Rido, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Mark Lok digantikan Riki Kambuaya. Sadil Ramdhani digantikan Egi Maulana Fikri, Pratama Arham diganti Sen Patinama. Dimas Derajat, Huki Caraka digantikan Ramadan Sananta. Dendi Sulistiawan digantikan oleh Witan Sulaiman.